Lini depan tampak masih menjadi pekerjaan rumah besar buat pelatih Sin Taeyong. Ia kesulitan menemukan striker tajam sehingga terpaksa memasang Rafael Struik sebagai ujung tombak di Piala Asia 2023. Hal itu menyebabkan Sin ingin mencari sendiri pemain keturunan grade A di posisi penyerang, muncul kemudian nama Romeni. Oleh Romeni saat ini diketahui terdaftar sebagai salah satu pemain dari tim FC Utrecht. Ia lahir di Nijmegen, Belanda, pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Itu berarti, usianya masih 23 tahun saat ini. Romeni diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Posisinya yang bermain sebagai penyerang membuatnya sesuai dengan kriteria yang memang sedang dicari dan dibutuhkan timnas Indonesia. Pesepak bola berpostur 185 cm itu mengawali karirnya di NEC Nijmegen pada tahun 2011 sampai tahun 2020. Romeni juga sempat menjalani peminjaman ke Willem Dua Tilbuk pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Setelah itu, Romeni kembali ke NEC Nijmegen hingga akhirnya dilepas pada 2022. Karena kontraknya habis, FC Emen mengangkutnya dengan kontrak semusim. Ia kembali berganti kostum dan menerima pinangan FC Utrecht pada musim panas 2023. Bersama Nijmegen, Romeni mengemas 12 gol dan 8 asis dari 77 pertandingan di semua kompetisi. Ketajamannya meningkat bersama FC Emen dengan torehan 14 gol dan 5 asis dalam 51 laga. Sementara itu, Romeni sejauh ini baru mengoleksi 1 gol dari 15 laga bersama FC Utrecht di semua kompetisi. Catatan itu membuatnya bisa menjadi opsi menarik di lini depan timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!